Sikap berzuhud adalah sikap meninggalkan sesuatu yang dianggap buruk dan akan merendahkan kita semuanya untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Dunia dan segala isinya, jika kita tidak proporsional mengambilnya, ini akan menjadi sebuah penyakit untuk kita. Sesungguhnya, nafsu amarok itu membawa segala sesuatu kepada keburukan. Jadi seorang yang berzuhud itu akan selalu dia melihat bahwa apa-apa yang ditetapkan oleh Allah itu tentu lebih baik bagi dirinya. Sesungguhnya, yang namanya zuhud itu filqolbi, ada di dalam hati. Seseorang yang berzuhud itu tidak tampak di apa yang dilakukannya. Zuhud itu bukan menyianyikan harta, bukan. Tetapi meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di dalam kehidupannya untuk akhirat begitu. Sebelumnya, saya sampaikan salam. Salam yang terbaik. Salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pemirsa yang dirahmati Allah. Semoga kita selalu di dalam nekmat iman, nekmat islam. InsyaAllah, amin ya Rabbul Alamin. Kali ini kita akan membahas tentang zuhud. Apa itu zuhud? Bagaimana orang-orang yang berzuhud? InsyaAllah, karenanya jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Risalah Hati. Sejak awal, Islam telah mewanti-wanti umatnya tentang cinta dunia dan takut mati. Tak lain, karena kecintaan terhadap harta dan kemewahan dunia serta takut mati dapat membuat banyak orang keliru dalam memandang tujuan hidup. Manusia kebanyakan tidak lagi bertujuan untuk mencari redo Allah, serta tidak menyadari pada tugas hidupnya untuk mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Azariyat ayat 56, Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepada aku. Kecintaan yang berlebihan terhadap harta dan dunia yang fana ini dapat berakibat sebagian besar orang menikmati dunianya secara berlebihan dan tidak meyakini bahwa kehidupan dunia hanya bersifat sementara. Oleh karena itu, Islam sangat mengejutkan umatnya untuk memiliki sifat zuhud supaya tidak terlena oleh gemerlapnya dunia ini. Zuhud merupakan salah satu ajaran agama Islam yang sangat penting untuk pengendalian diri dari pengaruh negatif kehidupan duniawi. Orang zuhud lebih mengutamakan atau mengejar kebahagiaan hidup di akhirat yang abadi daripada mengejar kehidupan dunia yang fana. Padahal kehidupan dunia yang sekejap ini tidak sebanding dengan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Al-Quran Surat Al-Ala Ayat 17 Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Jika kita membahas tentang zuhud, Zuhud itu adalah ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa mestilah dia berzuhud. Apa itu zuhud? Zuhud secara makna bisa diartikan bahwa dia menghindar, menolak dari sesuatu dikarenakan dia merendahkan sesuatu itu atau sesuatu itu sangat hina sampai akhirnya harus dijauhi. Itulah zuhud. Karenanya kalau kita lihat, zuhud itu bagaimana orang-orang yang mengutamakan akhiratnya dibanding dengan urusan-urusan dunianya. Kenapa bisa seperti ini? Karena orientasi akhirat lebih utama daripada orientasi dunia. Kita bisa melihat ketika zuhud ini dipahami bahwa dunia dan segala isinya, jika kita tidak proporsional mengambilnya, ini akan menjadi sebuah penyakit untuk kita. Sebuah kelakuan atau sebuah nafsu atau sebuah keinginan yang berlebihan, ini akan menjadi sesuatu yang buruk bagi dirinya. Nah, sesuatu yang buruk inilah yang kemudian dijauhi atau sesuatu yang buruk inilah yang membuat orang ini menjauh darinya dan dia memilih yang lebih baik. Nah, inilah sebetulnya salah satu perilaku zuhud. Karenanya, kalau kita lihat, inna nafsa la amarotin bisu'ni ila marahim marabbi. Sesungguhnya, nafsu amarok itu membawa segala sesuatu kepada keburukan. Kecuali ada nafsu yang dirahmati oleh Allah. Nah, nafsu amarok ini adalah nafsu-nafsu yang sudah di luar batas. Sudah tidak proporsional lagi. Kalau semuanya keinginan kita sudah tidak proporsional, sudah berlebihan, sudah di luar batas, ini pasti masuk ke dalam keburukan. Nah, inilah keburukan inilah yang kemudian perlu dihindari, perlu dijauhi, perlu ditinggalkan. Sikap berzuhud adalah sikap meninggalkan sesuatu yang tadi, yang hina tadi, yang dianggap buruk dan akan merendahkan kita semuanya. Untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Sesuatu yang lebih baik tentu kalau kita lihat konsepnya adalah orientasi kehidupan di akhirat kelahan. Nah, karenanya pemahaman zuhud, bukan artinya kemudian berzuhud itu kita meninggalkan dunia, bukan. Bukan artinya mengharamkan yang halal, bukan. Tetapi bagaimana sesungguhnya apa yang ditetapkan oleh Allah bagi dirinya, apa yang ada di tangan Allah dalam tanda petik, akan lebih baik daripada apa yang dia inginkan, apa yang dia punyai dan apa yang dia akan kejar. Nah, jadi seorang yang berzuhud itu akan selalu dia melihat bahwa apa-apa yang ditetapkan oleh Allah itu tentu lebih baik bagi dirinya. Tentu jika seandainya orang ini sudah memahami hal seperti itu, bagi dia mendapatkan musibah atau tidak, itu sama saja bagi dia. Kenapa? Karena yang penting mendapatkan musibah atau tidak, Allah riduh terhadapnya. Jika Allah riduh ketika dia mendapatkan musibah, musibah itulah yang lebih baik bagi dirinya daripada tidak mendapatkan musibah. Subhanallah, Masya Allah, ini orang-orang yang berzuhud. Bagi orang-orang yang berzuhud, dipuji atau dicaci dalam hal menegakkan al-haqqam, dalam hal menegakkan kebaikan yang bersumber dari Allah, kebenaran yang sebenar-benarnya, itu tidak menjadi masalah. Pujian itu tidak penting bagi dia, dan cacian pun tidak penting baginya. Pujian tidak membuat dia menjadi sombong, cacian pun tidak membuat dia menjadi rendah diri. Pujian tidak membuat dia menjadi tinggi hati, kemudian caci maki pun tidak membuat dia menjadi orang-orang yang kemudian merasa direndahkan atau dihinakan. Tidak. Bagi orang-orang yang berzuhud, apapun yang terjadi bagi dirinya, ini adalah satu berkah dan rahmat dari Allah. Masya Allah, inilah orang-orang yang berzuhud. Karena orang yang berzuhud selalu mengucapkan, Alhamdulillah ala kulihal. Menarik sekali pemirsa yang dirahmati oleh Allah, karena jangan kemana-mana, tetap bersama saya. Insya Allah. Seseorang yang berzuhud itu, tidak tampak di apa yang dilakukannya. Tetapi sesuatu yang berzuhud itu, itu bersumber dari hatinya. Ada beberapa tingkatan suhud sesuai dengan keadaan setiap orang yang melakukannya. Pertama, berusaha untuk hidup suhud di dunia. Walaupun hatinya condong dan selalu menoleh pada hal-hal duniawi, ia berusaha melawan dan mencegahnya. Kedua, orang yang meninggalkan dunia dengan sukarela, karena di matanya dunia itu rendah dan hina, meskipun ada kecerungan kepadanya. Orang yang meninggalkan dunia untuk akhirat, diibaratkan orang yang meninggalkan uang satu dirham, untuk mendapatkan uang dua dirham. Yang artinya, balasan akhirat itu lebih besar daripada balasan dunia. Dan yang ketiga adalah orang yang suhud dan meninggalkan dunia dengan hati yang lapang. Ia tidak melihat bahwa dirinya meninggalkan sesuatu apapun. Bukan hanya harta dan hal-hal duniawi, suhud juga dapat dilakukan terhadap berbagai hal. Pertama, suhud terhadap makanan. Disebutkan kata Aisyah Rodi Oluanhal kepada keponakannya Urwah, telah berlalu atas kami bulan baru. Bulan baru, bulan baru, tiga bulan. Sementara tidak pernah menyala api di dapur rumah Nabi SAW dan keluarganya, maka ditanyakan oleh Urwah, Wahai Bibinda, maka dengan apa kalian makan? Dijawab dengan air dan kurma. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, suhud terhadap pakaian. Diriwayatkan dari Abi Bardah, telah keluar Aisyah Rodi Oluanhal pada kami. Bawa selain selendang kasar dan selembar kain keras sambil berkata. Telah dibungkus jasad Rasulullah SAW dengan kain seperti ini. Hadis riwayat Bukhari, Muslim Abu Daud dan Tirmizi. Ketiga, suhud terhadap tempat tinggal. Seorang Muslim diberi pahala dari semua harta yang dinafkahkannya, kecuali dari apa yang dibuatnya dari tanah ini. Bangunan. Hadis riwayat Ibn Majah. Dan terakhir, suhud dalam alat rumah tangga. Umar R.D. berkata, Saya masuk ke dalam rumah Rasulullah SAW, sedang ia bertelakan pada sebuah tikar kasar, sehingga berbekas pada tubuhnya. Maka aku melihat pada perabotannya, hanya kulihat segenggam tepung sebanyak satu syak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dikatakan oleh para ulama, Jangan kamu mempersaksikan yang namanya suhud itu di apa yang telah dilakukan. Karena apa? Karena sesungguhnya yang namanya suhud itu filqolbi, ada di dalam hati. Jadi kalau kita lihat dari perkataan ulama tadi, bahwa sesungguhnya seseorang yang berzuhud itu, itu tidak tampak di apa yang dilakukannya. Tetapi sesuatu yang berzuhud itu, itu bersumber dari hatinya. Jadi belum tentu, seseorang itu melakukan sesuatu, itu tandanya dia bersuhud. Karena yang tahu adalah Allah dengan dirinya sendiri. Ini ungkapannya sangat dalam sekali, karena fa'inna zuhud da filqolbi. Karena sesungguhnya yang namanya suhud, itu dari dalam hati. Jadi kalau kita melihat ke sana, suhud itu adalah bagaimana seseorang itu menghindari segala sesuatu yang dianggap hina, yang dianggap tidak bermanfaat bagi kehidupan akhiratnya. Jadi menghindarinya apa? Menghindari tentu yang ada di dunia ini yang akan membuat dia menjadi hina di akhirat, yang akan membuat dia menjadi rugi di akhirat. Nah karenanya itulah zuhud. Nah artinya kembali lagi, bukan berarti mengharamkan sesuatu yang halal, bukan berarti menyianyiakan harta, bukan, bukan. Jangan salah, zuhud itu bukan menyianyiakan harta, bukan. Tetapi meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di dalam kehidupannya untuk akhirat. Kan banyak orang-orang yang berpikir bahwa kita berzuhud, kita tinggalin harta. Bukan, bukan itu. Harta itu jika itu bermanfaat bagi akhiratnya, dia tidak akan tinggalkan itu. Dia akan raih harta itu sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhiratnya. Bagaimana caranya meraih harta dan kemudian menjadikan harta itu sebetulnya kehidupan akhirat yang lebih baik atau untuk kehidupan akhiratnya? Tentu. Seringkali beberapa ustadz bercanda. Misalnya begini, jika kamu mencintai harta kamu, jangan setengah-setengah mencintainya. Cintailah dengan sungguh-sungguh agar supaya di akhirat nanti harta ini akan muncul lagi. Jadi bagaimana caranya agar supaya di akhirat muncul? Titipkan hartanya ke anak-anak yatim. Titipkan ke orang-orang bu'afa. Jadi sodakohkan, infakkan, wakafkan, zakatkan tentu sudah wajib. Jadi kalau kita harta itu ingin jadi bermanfaat untuk kita di akhirat, itu yang kita lakukan. Nah ini, ini zuhud ini. Nah karenanya, kalau kita lebih jauh lagi membahas zuhud, akan bergetar kita melihat orang-orang yang berzuhud. Kenapa? Tadi disebutkan bahwa zuhud itu, apa-apa yang ada di tangannya, atau apa yang dialaminya, atau apa yang dihadapinya, itu tidak lebih baik dari apa-apa yang ada di tangan Allah, dalam tanda peti, atau dari apa-apa yang ditetapkan oleh Allah. Jadi, bagi orang yang berzuhud tadi, musibah dapat musibah atau tidak, kan itu tidak masalah bagi dirinya. Nah, artinya apa? Bayangkan, seseorang yang kehilangan harta, banyak orang-orang yang kehilangan harta, kelihangan harta bendanya, rumahnya, itu kan mereka akan menangis dan bersedih, bagi orang-orang yang berzuhud, orang yang berzuhud tetap stabil, tetap bahkan, Alhamdulillah ala kulihal, karena orang-orang yang berzuhud itu, ketika dia mendapatkan musibah, atau tidak mendapatkan musibah, dia tetap stabil, dia tetap dalam kondisi, dia bersyukur kepada Allah. Bayangkan, banyak orang-orang yang kehilangan hartanya, kehilangan rumahnya, atau kendaraannya, seakan-akan mereka mendapatkan musibah itu, dan mereka bersedih dan menangisi itu semuanya. Bagi orang yang berzuhud, tidak. Bagi orang yang berzuhud, dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ala kulihal, segala puji bagi Allah terhadap apapun yang ditetapkan oleh Allah. Jadi, bagi mereka orang yang berzuhud, ketika dia kehilangan harta bendanya, ini merupakan satu bentuk rahmat Allah yang menggugurkan dosa-dosanya. Bayangkan. Masya Allah. Indah sekali kalau kita bisa berzuhud. Karena nanti kita bahas di sesi selanjutnya, jangan kemana-mana, tetap bersama saya. Bahwa itulah mekanisme Allah menggugurkan dosa-dosanya. Bahwa itulah mekanisme bagaimana Allah meninggikan derajatnya. Itulah bagaimana cara orang-orang zuhud berpikir. Zuhud terhadap dunia tidak berarti mengosongkan tangan menjadi hampa dari harta. Namun, zuhud itu terletak di dalam hati. Yakni agar hati tidak tergantung pada cinta dunia. Namun, ketergantungannya hanya kepada Allah saja dengan cara taat kepadanya. Begitu pula Ali bin Abu Talib Rodia Ulanha, yang dikenal sebagai orang yang paling sederhana dalam hal makanan dan pakaian yang digunakannya. Padahal, harta benda berupa barang rampasan perang, upeti, pajak, dan jizya seringkali datang menghampirinya dari segedap pelosok negeri. Namun, Ali tidak menyembuhkan dirinya dengan intan permata, bahkan tidak terpesona dengan kehidupan dunia. Zuhud adalah amal hati, sehingga yang bisa menilai hanya Allah. Karena itu, kita tidak bisa menilai status seseorang itu zuhud atau tidak zuhud. Hanya semata-mata dengan melihat penampilan luar. Kekayaan dan harta yang dimiliki bukan standar zuhud. Orang bisa menjadi zuhud sekalipun Allah memberikan banyak kekayaan kepadanya. Tentang zuhud ini menarik sekali. Tadi kita sudah bahas bahwa, Alhamdulillah ala kulihal, segala puji bagi Allah terhadap apapun yang ditetapkan oleh Allah. Karena apapun yang terjadi bagi dirinya, Orang ini tetap dalam kondisi yang stabil. Stabil bersyukur. Orang-orang yang bersuhud itu stabil. Dia kalau tidak bersyukur, dia bersabar. Kalau tidak bersabar, dia bersyukur. Hanya dua ini. Tidak lepas dari kedua hal ini. Nah, karenanya ketika tadi dia kehilangan harta, Dia kehilangan rumahnya, misalnya kehilangan kendaraannya, Kehilangan harta bendanya. Orang-orang seperti ini, Bukannya kemudian bersedih dan menangisi berlarut-larut. Tidak. Orang-orang seperti ini, justru ketika kehilangan itu semuanya, Dia betul-betul berharap kepada Allah, Bahwa memang itulah yang terbaik bagi dirinya. Bahwa itulah mekanisme Allah menggugurkan dosa-dosanya. Bahwa itulah mekanisme bagaimana Allah meninggikan derajatnya. Itulah bagaimana cara orang-orang zuhud berpikir. Menghadapi masalahnya. Nah, bahkan bukan hanya harta bendanya. Kalau kita lihat, وَلَنَا بُلُوَنَكُمْ بِشَيْئِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْزُوِي وَالنَقَوْسِ مِنَ الْأَوْلِ وَالْأَنْفُثِ وَالْتَمَارُونَ Jadi artinya, bukan hanya harta bendanya, tetapi Allah akan memberikan dia sedikit ketakutan, kha'uf, kelaparan, juq, dia kurang makan, kelaparan, kurang buah-buahan. Ini satu simbol-simbol semuanya. Bahkan jiwanya, وَالْأَنْفُثِ. Bayangkan. Nah ini, orang-orang yang berzuhud ini, di dalam beberapa implementasinya, bahkan kehilangan sanak saudaranya, kehilangan anaknya, kehilangan ibunya, ini mereka itu tetap dalam kondisi yang berharap kepada Allah, semua yang dihadapinya itu, itu lebih baik bagi dirinya, karena ini pengguburan dosa-dosa, dan meningkatkan derajatnya di sisi Allah. Bayangkan. Jadi kalau orang-orang yang berzuhud, seperti misalnya ketika Perang Badar, Perang Uhud, kehilangan ibunya, eh kehilangan bapaknya, kehilangan anaknya, kehilangan saudara laki-lakinya, ini, ini satu hal yang terjadi dalam peperangan. Dan mereka berzuhud terhadap itu semuanya. Mereka tidak meratapinya, mereka tidak-tidak. Tapi muncul kesabarannya. Bahkan dibalik kesabarannya, ada rasa syukur tadi. Alhamdulillah ala kuliham. Segala puji bagi Allah terhadap apapun yang ditetapkan oleh Allah. Karenanya ada tiga hal yang sangat penting dalam zuhud ini. Bagaimana kita bisa berzuhud? Pertama adalah, kita harus ridho. Ridho terus terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah. Ingat. Radhiallahu anhu warubu'an. Kita ridho terhadap Allah, Allah pun ridho terhadap kita. Dari apapun yang kita hadapi. Ridho. Ikhlas. Kita tiba-tiba gagal, melakukan usaha, tiba-tiba ada kehilangan, tiba-tiba mendapatkan musibah ridho. Kona'ah. Artinya dalam menghadapi segala sesuatu ini, kita harus hati yang merasa cukup. Tidak kemudian nafsu yang berlebihan, ingin sesuatu yang berlebihan, yang kemudian tidak bermanfaat bagi dirinya. Harus kona'ah. Dan yang ketiga adalah yakin. Yakin. Iman. Hakkul yakin kepada Allah. Bahwa apa-apa yang dia lakukan, itu dalam rangka melakukan ketaatan dalam menjalankan perintah Allah. Nah, jika ketiga ini kita lakukan, ridho tadi, kona'ah tadi, dan hakkul yakin terus kepada Allah, insyaAllah. InsyaAllah. Semoga kita termasuk kepada orang-orang yang berzuhud semuanya. InsyaAllah. Mari kita sama-sama berdoa. InsyaAllah. Semoga kita masuk semua ke dalam orang-orang yang disayangi oleh Allah. Audhu Billah, InsyaAllah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma s-soli, wa barik salim ala Muhammadin wa ala s-sabihi wa s-salamu. Ya Allah, Allah subhanam alaikum wa kudusu. Salamu ala mu'minu ala muhaimin azizu al-jabbaru mutakafir. Ya Allah, di hari yang baik ini, Ya Allah, bersama orang-orang yang baik ini, Ya Allah, di dalam program yang baik ini, Ya Allah, dengan menyebut nama-namamu, Ya Allah, ijabalah doa kami, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa rida, senantiasa ikhlas, terus bertakwa kepadamu, Ya Allah. Luruskanlah jalan kami, Ya Allah. Berikanlah kami kesabaran, dan terus tanamkan rasa syukur di dalam kami. Masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Amin, Ya Allah. Amin, ya Rabbil alami. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmatin, Ya Allah. Tidak ada yang lebih baik, dari saya yang berbicara, ataupun pemirsa yang mendengarkan. Karena yang lebih baik di sisi Allah, adalah yang mengamalkannya. Saya Erick Yusuf, Bilahi Taufiq wal Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.